Intro Temu lagi di Hot Room Pak Kurnia dari ICW mau bicara sesuatu apa nih? Kayaknya menarik nih Iya Bang Hotman, sebenarnya saya berharap malam ini Pak Firli Bahuri bisa hadir ya di tengah kita Untuk kita tanya bagaimana sebenarnya konteks kasus ini Sudah diundang katanya Sama juga diundang dari Mahkamah Agung Tapi tidak ada yang bersedia hadir Oke Bang Hotman, saya ingin menjelaskan satu hal Kalau kita melihat konteks KPK hari ini Ada beberapa pihak di awal itu Mengglorifikasi penangkapan Edi Prabowo KPK sudah baik menangkap dua menteri dalam waktu dua bulan Mari kita lacak Kalau kita merujuk pada tuntutan KPK KPK itu hanya menuntut Edi Prabowo lima tahun penjara Seolah-olah juga ada yang menganggap ini besar Jangan lupa lima tahun penjara itu Hanya satu tahun di atas pidana minimal pasal 12 suruf A Itu pertama Bang Hotman Kemudian yang kedua Dan kalau lima tahun diponis berikut remisi nanti Bisa bisa kena tiga tahun Apalagi sekarang PP 99 2012 itu sudah dianggap tidak berlaku Jadi syarat seseorang warga binaan mendapatkan pengurangan hukuman Semakin lebih enak mereka merasakannya Selain itu Bang Hotman Masyarakat cukup tergelitik ketika mendengar pernyataan dari komisioner KPK Pak Alexander Marwata Bang Hotman tahu Pak Alexander Marwata itu menanggapi putusan mahkamah Bumbia katakan apa Putusan itu tidak mencerminkan keagungan mahkamah Padahal putusan ini yang sesuai dengan tuntutan KPK Benar lima tahun Jadi apa yang mereka kritisi Begitu juga PLT juru bicara KPK mengatakan ini tidak memberikan efek jera Loh Anda menuntutnya sangat rendah Jadi Bang Hotman saya membayangkan Kalau putusan ini berada di tingkat pengadilan tinggi bukan di mahkamah agung Pertanyaannya apakah KPK akan kasasi Tentu tidak karena sudah sesuai dengan tuntutannya Ini kan sama seperti kasus Pinangki Kalau Bang Hotman ingat beberapa waktu lalu Jadi konteks KPK sebagai representasi korban tidak ada Satu data terakhir Bang Hotman Saya coba mengumpulkan tuntutan KPK terhadap menteri-menteri sebelumnya Ternyata tuntutan Edy Prabowo ini termasuk salah satu yang sangat rendah Misalnya KPK pernah menuntut Rohmin Dahuri Mantan menteri kelautan 6 tahun penjara Andi Malarangeng 10 tahun penjara Surya Dharma Ali 11 tahun penjara Jerowacik 9 tahun penjara Imam Nahrowi 10 tahun penjara Edy Prabowo hanya 5 tahun Tadi Pak Sawat sudah menyampaikan Tidak mungkin penuntut umum itu menuliskan sendiri 5 tahun Itu pasti atas kesepakatan komisioner KPK Maka dari itu penting Selain pertanggung jawaban mahkamah agung Pertanggung jawaban komisioner KPK hari ini Kenapa mereka bisa menuntut sangat rendah Kepada seorang menteri korup seperti Edy Prabowo Itu Bang Hotman Ini bagaimana nih Pak Bukti Ini semua mengeluh Padahal korupsi itu kan extraordinary crime Ini kan KY Diamanakan oleh undang-undang untuk mengawasi nih Gimana KY ini Jadi kalau KY sangat concern lah ya Sangat concern terhadap pengawasan hakim Tapi itu sekali lah pengawasan hakim Apalagi kita akan tegurikan juga Beberapa itu dengan hakim hitam Hakim abu-abu, hakim putih dan sebagainya Yang hakim hitam ya sudah kita habisin Kenapa? Yang hakim hitam catatannya sudah banyak Sudah kita habisin Kita usulkan sanksi terperat Nah yang abu-abu coba bisa kita bina apa enggak Karena tolong difahami juga Bahwa komisi judicial dengan keterbatasannya Kewenangannya Itu bukan komisi pemberantas hakim Tapi komisi yang menjaga integritas hakim Supaya hakim-hakim ini bekerja dengan baik Sehingga masyarakat percaya pada lembaga peradilan Dan hukum Itu yang terpenting bang Kalau masyarakat sudah enggak percaya terhadap hukum dan lembaga peradilan Karena hakim-hakim yang tadi Yang nakal, yang macam-macam Itu bisa masalah Yang ketiga Kita juga lindungi hakim Kalau dia intervensi Nah ini yang belum banyak diketahui publik Intervensi itu bisa macam-macam Bisa ancaman Bisa iming-iming Dan ini bahkan hakim juga banyak yang belum kalian tahu Makanya saya sampaikan Kalau hakim Lu dapat Bapak-bapak yang mulia para hakim ini dapat Iming-iming Lapor ke KAY Tapi sampai hari ini Produk KAY gebrakannya ini belum pernah ada kedengaran di Kuping Sudah kemarin saya laporkan Ada 15 sekarang naik Pak Ada 13 kasus yang Di tingkat bawah kali ya Tingkat agama itu enggak ada Semuanya di tingkat mana itu Yang 15 itu kasus di mana Pengalian negeri, pengalian tinggi atau makam agung Yang ini beragam Bang Ada datanya Tapi yang kasus korupsi yang semua tadi dibikin daftar oleh CW Satupun belum pernah dianalisa oleh KAY Sudah di analisa Masih di analisa Masih di analisa Belum selesai Sudah saya sampaikan tadi Bahwa kami akan sampaikan nanti Cuma bahwa kita konsen Kita konsen terhadap pengawasan hakim Dan kemudian menjaga matabat Artinya kondisi karena kewenangan Bapak kurang atau gimana? Ya Undang-undang kita yang 2011 ini sangat mudah Jadi pada dasarnya kewenangan Bapak itu KAY itu kurang bergigi selama undang-undangnya tidak dirobat Yang 2004 sangat kuat Yang 2011 Banyak sekalian Jadi pada dasarnya Ini para ahli Gak bisa berbuat banyak Jadi gak bisa diharapkan banyak dari KAY karena salah undang-undangnya Begitu Kita memaksimalkan apa yang bisa Apa yang bisa Tapi dibatasi oleh undang-undang Terima kasih Pak Saud Bagaimana caranya untuk mengembalikan KPK seperti zaman Anda dulu? Jangan zaman saya dong Zaman Anda sebelumnya lah Jadi saya katakan Di awal-awal KPK gitu Waktu awal KPK itu dibentuk Seluruh rakyat bergembira Prinsip-prinsip memberantas korupsi itu kan Ada beberapa ya Pertama dia harus bebas dari konflik of interest Ya itu apa itu? Ya konflik of interest tidak ada Kalau selama masih ada konflik of interest itu tidak ada Contoh konflik of interest selama dia eksekutif maka itu? Di semua kita terlebih di KPKnya gitu Ya contohnya dengan status KPK sekarang sebagai eksekutif Sedangkan yang diusut adalah eksekutif Itu menurut Anda konflik of interest? Itu sudah dapat dipastikan syarat dengan konflik of interest Karena dia sudah dalam satu barisan Kemudian dia harus fair Fair gak itu? Tadi kan sudah jelas Saya menjelaskan Sangat bahasa yang sederhana Jujur gak kita? Fair gak kita? Dengan kondisi yang sangat sulit seperti itu Kemudian hanya diberi satu tahun di atas dari minimal gitu Ya Nah kemudian setelah kita katakan fair Accountable gak dia? Ya Gak ada accountabilitynya gitu Jadi prinsip-prinsip pemberantasan korupsi yang kita sebut sebagai Terbuka Bebas dari konflik of interest Bertanggung jawab Kemudian mendorong partisipasi Kayak begini ini gak mendorong partisipasi Orang jadi skeptik Konkretnya undang-undang Selama undang-undang KPK masih seperti sekarang Itu gak mungkin terjadi Yes Dan ini terus dikembalikan Oke Ya Gimana Pak Gayus? Setuju dengan kata Pak Saud? Bahwa Agak sedikit dulu Bapak kan hakim agung Tapi Dari segi komplik of interest KPK Sekarang bagian dari eksekutif Yang diperiksa eksekutif Apakah itu tepat? Pak Saud Setumorang ini Satu era dengan saya Ketika kami Bersama-sama bertugas di lembaga hukum Ketika itu saya hakim agung Pak Saud itu Mas Komisioner Pimpinan ya Pimpinan dari KPK Kami respek sekali Tetapi persoalannya Kalau kita punya perkara-perkara ini Kalau saya pribadi Saya tidak pernah tergantung dengan dakwaan Tentutan Raksa Hakim punya kemandirian untuk menentukan sikap hakim Tidak tergantung Jadi kalau ini dikatakan ini 5 tahun Harus 5 tahun Atau kemungkinan besar cukup 5 tahun Tidak demikian Artinya Hakim berwendang Membonis jauh di atas Jauh di atas Sebatas Tuntutan Sebatas undang-undang mengatur maksimal Jadi Bagi saya Tidak ada Jaksa yang Menuntut berat pun tidak soal Sebenarnya Jadi tidak harus sama dengan tuntutan Maka pandangannya salah Kalau Mengatakan ini Karena jaksa menunturingan Hakim harus memiliki kemandirian Sikap Hakim yang secara khusus Tadi saya ingatkan Kalau dengan KAYI misalnya KAYI perlu penguatan Banyak hal yang perlu diperkuat Kenapa? Kalau KAYI dibatasi dengan tidak boleh masuk teknis yuridis Ini Di depan Ini kekurangannya Tetapi saya bersama KAYI seringkali menjadi hakim MKH Di Mahkamah Agung Hakim Majelis keorang tanah hakim Kami bersama-sama memutus Di situ pedemannya apa? Pedemannya tetap Tidak hasil Pengamatan KAYI Tidak Dari pengamatan keberadaan pihak Seperti apa contohnya? Kalau ada putusnya Kita ragu Bahwa ini ada intervensi Penggunaan uang Di sana itu Tadi saya katakan Ada indikatornya Di majelis ini Sudah ada yang Tidak sepaham Disenting Itu dipelajari oleh KAYI sebenarnya KAYI kewajiban KAYI Untuk memiliki itu Masukkan kepada MKH Maka MKH akan memutus itu Kami kan tidak tahu Penyelidikannya Penyidikannya Nah bagi saya Disenting opinion Concurring opinion Tidak samanya Pandangan Kejadian Maupun Besarnya Strafmat Kalau Concurring Besarnya hukuman Itu indikator Berarti setiap ada Hakim yang disenting Putusan itu perlu diragukan gitu Tidak perlu Bukan diragukan Itu juga kebebasan Tapi perlu pengamatan khusus Karena ada keberatan disitu Tidak Dia menyampaikan Saya disenting Itu dimuat diputusan Nah Ini menjadi masukan KAYI Untuk memulai Langkah-langkah KAYI Kenapa ini disenting Ada apa Itu orang luar Tidak boleh baca Yang baca Ketua Mahkamah Agung Maka KAYI bisa minta Ketua Mahkamah Agung Itu namanya Strafmat Strafmat ini Buku putih hakim Tidak boleh siapa Baca Ketua Mahkamah Agung Maka disenting Ketua Mahkamah Agung Apa sih Yang disentingkan Yang concurringnya dimana Itu pintu masuk Sebenarnya Oke Kedalam contoh kasus Kita kan sebagai ahli hukum Sudah tahu Hukumnya ini Ini Kalau ada suatu putusan Nyata-nyata Isinya tidak ada logisnya Tapi kita tidak bisa Buktikan ada permainan Itu yang Itu yang jadi masalah Dari segi Putusannya Benar-benar Tidak masuk di akal Tidak ada dasarnya Tapi tiga-tiganya setuju Tapi kita tidak KAYI tidak bisa apa-apa Karena dia tidak bisa Masuk teknik juridis Terus gimana dong Untuk putusan seperti itu Kalau memang tidak ada Sejalan naik Eksaminasi Ketua Mahkamah Agung Bersikap bahwa ini Publik rame Dia sebagai ahli hukum Tidak logis Tidak ada juridisnya Harus ada sikap Ketua Mahkamah Agung Atau pimpinan Mahkamah Agung Secara kolektif Memutuskan yang ini Perlu eksaminasi Bentuk tim eksaminasi Dan itu final Itu setingkat PK Sama dengan PK Karena dia terlalu Jadi perlu dibentuk Satu tim eksaminasi Di Mahkamah Agung Bisa ad hoc Bisa permanen Saya pernah Saya pernah Hali ke Presiden Oh begitu Pernah saya menghadap ini Untuk menyampaikan Perlunya lembaga Eksaminasi Nasional Kalau ada PNN Juga ada Eksaminasi Kalau publik Ribut Tim ini digerakkan Oleh negara Kenapa bukan Kayak yang selalu Buat eksaminasi Artinya Biar Produknya tidak Tidak bisa dipakai Sebagai final Masalahnya itu Yang tidak punya Koenangan Ini harus Mahkamah Agung Saya usulkan Bisa secara nasional Bisa lingkup Mahkamah Agung Saja Sebagai ad hoc Akan selesai Semua masalah Semua keraguan publik Semua gonjangan jubut Akan selesai Tim eksaminasi Semua keraguan publik Akan selesai Dan kita akan happy Semuanya Kita istirahat dulu deh